Halo teman-teman, masalah ini untuk menemukan bagaimana cepat akan berhenti. Berdasarkan masalah yang kita bisa menemukan bahwa Velocity pertama dari automobiles adalah 80 km per jam, Velocity scone dari automobiles adalah 80 km per jam. Penyakitannya adalah bagaimana cepat akan berhenti berhenti antara Velocity pertama dan Velocity scone. Jadi, ini adalah masalah k-nate energy, atau ek, dan kita akan menggunakan kesejaan yang berikut untuk menjelaskan masalah ini. Ek, atau k-nate energy, adalah half of multiplication between m and square of v. Note that m is the symbol for the mass or drive for an automobile, and v is the symbol for the velocity or automobile. You know, the same car traveling twice, so that velocity has 4 times the energy. You can see an operation, so this is an operation that can profit. And you also can see the final result is 4.EK. That means 4 times the energy. constant fractional force from the tires will therefore require 4 times the stopping distance. The calm moving at the lower at only requires 1 perp for the stopping distance. And the final answer is D. Hopefully this video is useful, and see you in the next video. 편 longerстро x4 But stay tuned. Terima kasih.